Polisi menangkap pelaku penganiayaan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan putrinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku ternyata seorang pencuri yang terpergok saat akan melakukan aksinya. Kurang dari 24 jam penyidik Satreskrim Polresta Bandung menangkap Aditya, pria yang diduga menganiaya mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan putrinya. Kepada penyidik tersangka mengaku awalnya hendak mencuri di rumah korban karena terlilit utang. Namun tersangka panik setelah terpergok saat melakukan aksinya hingga ia nekat menganiaya kedua korban. Tidak sempat mengambil barang korban tersangka langsung melarikan diri. Yang bersangkutan pertama sudah menggadaikan handphonenya untuk bayar utang. Masih kurang yang bersangkutan menggadaikan kembali handphonenya milik keponakannya tanpa diketahui oleh keponakannya. Dapatkah 3 juta setengah? 3 juta setengah untuk bayar masih kurang. Nah, niatnya adalah melakukan pencurian untuk membayar utang dan membayar pegadainya tadi supaya handphonenya bisa langsung dikembalikan kepada keponakan supaya keponakannya tidak tahu kalau sempat digadaikan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Penganiayaan terhadap Jajah Ahmad Jayus dan putrinya terjadi pada selasa sore. Akibat penganiayaan tersebut, kedua korban hingga Rabu kemarin masih dirawat di Rumah Sakit Maya pada Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kebupaten Bandung, Jawa Barat.